Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Eropa. Fulham vs Arsenal, The Gooners lumat The Cottages 3-0. Arsenal membawa pulang 3 poin dari lawatan ke rival London, Fulham. The Gooners menang 3-0 berkat Gabriel Magandes, Gabriel Martinelli, dan Martin Otega. Kemenangan ini membawa Arsenal kembali memimpin 5 poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Crystal Palace vs Man City, goal penalty menangkan The Citizens 1-0. Manchester City susapaya menaklukkan Crystal Palace pada pekan ke-27 Premier League. The Citizens menang 1-0 via goal penalty Erling Haaland. Hasil ini membuat Man City memangkas jarak dengan pemuncak klasemen sementara Premier League, Arsenal. The Sky Blues mengoleksi 61 poin, beda 5 angka dari The Gooners. Hasil Liga Italia, Napoli gasak Atalanta 2-0. Napoli terus menjauhkan keunggulannya dalam perburuan gelar juara seri A 2022 per 2023. Il Partenopei baru saja menggasak Atalanta 2-0, pada menit ke-59. Kebijak ke Farazzella membuka gol Napoli, dan memperbesar melalui di menit 77 Hamir Rahmani. Anak asul Luciano Spalletti kini mengumpulkan 68 poin dari 26 laga, memimpin 18 poin dari rivalnya. Atletic Bilbao vs Barcelona, gol tunggal rapinya menangkan Barca Barcelona membawa angka penuh dari lawatannya ke markas Atletic Bilbao. Rapinya menjadi pahlawan Barca usai mencetak gol penentu kemenangan. Kemenangan atas Bilbao memantapkan posisi Barcelona di pucuk klasemen dengan 65 poin. Erling Haaland gak ada takut-takutnya di muka gawang? Penyerang Manchester City, Erling Haaland, disebut tak mempunyai rasa takut di muka gawang. Pemain Norwegia itu juga dinilai mempunyai kepercayaan diri tinggi. Man City memetik kemenangan 1-0 atas Crystal Palace. Dalam pertandingan di Sela Spar, Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, Dini Hariwip, Haaland yang menjadi penentu kemenangan dengan tendangan penalti. Haaland mendapat pujian tinggi dari Daniel Sturie, Ex-pemain Liverpool itu menilai Haaland membuat peluang yang didapat menjadi sangat mudah. Dia membuat peluang tampak seperti makanan dan minuman, dia membuat itu terlihat mudah. Dia memang pernah melewatkan peluang, tapi itu adalah bagian menjadi striker, kata Sturie di Daily Mail. Bersama Man City dan seberapa banyak mereka mempunyai possession, dia tahu dia akan mendapatkan peluang. Dia tak bisa merasa frustasi. Pep, Guardiola, tahu di mana dia ingin Haaland berada. Dia terus menempatkan dirinya pada posisi untuk mencetak gol. Dia tak punya rasa takut. Dia begitu percaya diri, yakin pada dirinya sendiri, kata dia menambahkan. Terima kasih telah menonton!